Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Cairul Tanjung melakukan groundbreaking pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian National Capital Integrated Coastal Development di Teluk Jakarta, Penjaringan Jakarta Utara, Kamis 9 Oktober 2014. Selain melindungi Jakarta dari ancaman air laut, megaproyek ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan komersial lainnya. Secara garis besar pelaksanaan NCICD ini terbagi dalam tiga tahap yakni TPA, TPEB, dan C. NCICD TPEA ini merupakan proyek reklamasi pulau ditambah dengan peninggian tanggul rop setinggi 5 km di bibir pantai utara sepanjang 63 km yang membentang di sepanjang Teluk Jakarta dari Tangerang hingga Bekasi. Sementara TPEB ialah pembangunan konstruksi tanggul terluar dengan tembok bergambar Garuda Raksasa di Laut Dalam. Sedangkan TPEC ialah pembangunan tahap besar tanggul raksasa serta pembangunan danau penyimpanan dan pompa besar atau Giant Sea Wall. Pemprov DKI Jakarta mendapat kewajiban meninggikan dan memperkuat tanggul sepanjang 8 km senilai 3,2 triliun rupiah. Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang tata ruang dan lingkungan hidup Sarwo Handayani mengatakan penanganan terhadap ketahanan Jakarta melalui program NCICD akhirnya bisa dimulai. Lebih lanjut, Yanni menambahkan saat ini dimulai pembangunan menggunakan dana dari pemerintah pusat dan selanjutnya tahun depan dilakukan secara serentak oleh Pemprov DKI Jakarta dan swasta. Ya saya bersyukur pada akhirnya pengamanan untuk kota Jakarta yang berketahanan bisa dimulai. Tanggul di sini sekarang dimulai oleh dana dari pemerintah pusat dulu. Kemudian tahun depan akan secara serentak dilakukan atau dilanjutkan dengan dana dari pemerintah daerah dan juga dari para developer. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.